Masih di Borgo bersama saya Bang Jack Kita tengok nih hasil pantauan hari ini Selanjutnya ada BPBD kerap bantu bencana kebakaran pemukiman wargo nih Di sepanjang tahun 2022 kemarin sejumlah bencana terjadi Namun dari fokus BPBD sendiri bahwa dominan kebakaran pemukiman wargo kerap terjadi Sebab selain tupok si pihak damkar dalam hal kebakaran Akan tetap pihak BPBD terus membantu damkar jika terjadi kebakaran Sebab ini termasuk kategori bencana Kasus kebakaran di Tanjabar ini sudah meningkat nih Mudah-mudahan bisa menurun lah di tahun ini Ini dok pantauan Bang Jack Kabinet bencana dan kesiap siagaan BPBD Tanjabarat Sulkapli mengatakan Selama tahun 2022 lalu personil BPBD juga diterjunkan Membantu proses pemadaman api di pemukiman warga Sebab selama tahun 2022 lalu kasus kebakaran di Tanjabarat cenderung meningkat Yakni mencapai 36 kasus Sehingga personil BPBD standby 24 jam membantu damkar jika terjadi kebakaran pemukiman warga Sementara untuk kasus karhutlah selama tahun 2022 tercatat 8 kasus, kejadian dan 7,9 hektare lahan terbakar Sedangkan untuk kejadian longsor terjadi satu kasus Untuk banjir sendiri hanya sebatas luapan air di sungai pengebuan saja Sehingga hanya dalam 3 hari saja air segera surut dengan sendirinya Yang memakai undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang konstruksi Yaitu sanksi administrasi bukan rana pidana Kemudian mengenai kerugian negara terkait gedung yang menjadi projek perkara tersebut berdiri Dan sempat digunakan, perhitungan resmi harus dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan Dan perincian jaksa penurut umum tidak terbaik Selain itu dong untuk longsor atau bukan lainnya Kalau longsor itu kemarin ada kejadian di senyerang Itu ada satu kasus Ya mudah-mudahan jangan lagi terjadi lagi lah Selain itu ada karhutlah pun masih yang kemarin lah Selain itu ada karhutlah pun masih yang kemarin lah Sementara yang sudah datang masih seperti yang kemarin Mudah-mudahan untuk ke depan jangan lagi terjadi karhutlah dan jendak barat Lebih lanjut Zulkafli menambahkan Sedangkan sepanjang tahun 2022 Untuk kasus nelayan yang tenggelam nihil Atau tidak ada kasus Meski demikian di awal tahun 2023 ini Dia meminta para nelayan untuk tetap luas pada Sebab ombak masih tinggi dan tetap lengkapi APD ketika sedang melawan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!